Halo Bro, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Mas Tris Channel Salam Syukur Sedunia Halo, apa kabar semuanya yang buka di teras Di ruangan tamu Apa kabar semuanya ya Semoga baik-baik saja dan Semoga lari sepangkas rambutnya ya Berjalan terus Dimulai dari teras Dari ruang tamu Sampai sewa ruko Sampai mempunyai karyawan Berlahan-lahan tapi pasti ya Dan jangan sampai Hutang menurut saya Oke, seperti itu Di video kali ini Saya akan bahas bagaimana cara Pangkas rambut agar ramai ya Jadi Pangkas rambut itu Gini bro, gak perlu Skill yang begitu hebat Skill itu mudah, cara pangkas rambut itu mudah Cara bisa memangkas itu juga mudah Yang susah itu Bagaimana cara bikin Pelanggan itu balik lagi ke kita Balik lagi ke kita Meskipun kita gak Skillnya gak sehebat Rudian Toko Gak sehebat Irwadi Zainuddin Gak sehebat Harness Satudio Gak sehebat Haijul Gak sehebat Ya, mungkin yang baru-baru ini Yang view-nya meledak-meledak itu Empat itu ya Menurut saya Yang saya tahu Yang lainnya masih meredup ya Oh, yang bagus lagi Wijaya Barber ya Mas Agung Kok malah saya Ini ya Saya kan gak di-endorse Kenapa menyebutkan mereka ya Nah, gak sehebat mereka pun Kalau kita bisa mangkas Sekedar bisa mangkas saja Kita bisa Rame Kalau asal kita Bagaimana cara kita Agar mereka bisa balik lagi Yang susah itu Bagaimana caranya Mereka balik lagi ke kita Seperti itu bro Kenyamanan Terkadang pelanggan itu Kalau kita buat nyaman Itu gak Gak peduli Pangkasan kita Sehebat dan sebagus Irwandi Zainuddin Rudiang Toko Dan Haijul Stain Hair Studio ya Gak sebagus mereka pun Gak apa-apa Mereka tetap akan balik ke kita Asalkan Kita Bisa Merayu Atau kita bisa Ber Komunikasi dengan baik Kepada customer kita Yang paling utama itu adalah Customer ya Jadi bukan Hiter ya Kalau menurut saya Jadi saya gak peduli Mau di komen seperti ini itu Yang penting kan mereka Cocok dan kembali lagi Dan Alhamdulillah ya Selalu rame ya Dan itu dengan cara-cara Trick Yang Saya lakukan itu adalah Sering Sering-sering memancing Pertanyaan kepada mereka Terkadang juga Memancing mereka Dari mana Asalnya Rumahnya Bagaimana Seperti itu ya Kita harus Kita itu Jangan banyak cerita Tapi selalu Tanya Tapi jangan banyak-banyak Nanti Malah mereka bosan Kita pancing sedikit Kalau memang Mereka Bisa Merespon kita Dan Mau ngomong Ya kita teruskan Dan biasanya Kita dengarkan saja Oh iya Oh iya Oh iya Jadi Itu pun juga kita Bisa menambah pengalaman kita Mereka itu gak perlu Menunggu kita Mempunyai skill Sehebat Rudihan Toko ya Menurut saya Kita skill Pas-pasan pun Boleh kok Jadi Seperti Halnya Ibarat kata Semua orang Bisa kok Menendang bola Semua orang Boleh kok Menendang bola Semua orang Juga boleh Bermain bola Tidak Perlu menunggu Kita harus Sehebat Cristiano Ronaldo Semua boleh Bermain bola Terserah Allah memberikan Rezeki kita Dimana Ya Jadi Kalau kita Menunggu Harus Seperti Cristiano Ronaldo Kapan kita Mau beraksi Berarti Kalau Begitu Yang Bisa main bola Semuanya Gak boleh Main Yang boleh Main Hanya Cristiano Ronaldo Kalau skill Kita mentok Disitu Hanya skill Kita Hanya Recehan Rempeyek Remuan Rempeyek Dan kita Gak boleh Meng-share Video Atau tidak Boleh Membuka Pangkas rambut Jadi Yang buka Pangkas rambut Hanya Yang mempunyai Skill-skill Seperti Rudian Toko Dan Skill-skill Seperti itu Didapatkan Juga Mungkin Awalnya Juga Gak langsung Harus Bisa Seperti itu Dan Semua Skill-skill Seperti itu Menurut saya Semua orang Bisa Kalau mau Belajar Dan Tapi Ternyata Saya pun Mau belajar Gak bisa Mempunyai Skill-skill Seperti Rudian Toko Dan Tapi Untuk Rezeki Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan Dua karyawan Satu Orang Magang Dengan Penghasilan Dan Omset Satu hari Bisa Masuk 70 Kepala 50 Kepala Itu Menurut Saya Ya Alhamdulillah Karena Kita Hanya Mengejar Cepatnya Dan Saya Juga Kasian Kepada Kasan Kasan Itu Udah Keluarga Umur 21 Tahun Udah Punya Anak Istri Dan Kalau Teman-teman Atau Kalian Gak Memperbolehkan Kasan Memangkas Cepat Dia Kejar Setoran 60% Untuk Dia 40% Untuk Saya Gitu Bro Kebanyakan Orang Membagikan Kepada Karyawan Itu 60% 40% Mungkin Yang Bosnya 60% Karyawannya 40% Nah Itu Yang Membuat Karyawan Yang Tidak Nyaman Akhirnya Dia Baru Satu Tahun Atau Dua Tahun Atau Bahkan Satu Bulan Dua Bulan Dia Keluar Dan Membuka Sendiri Kenapa Karyawan Saya Awet Sampai Tujuh Tahun Lima Tahun Kasan Dan Mas Edi Kenapa Awet Awet Karena Saya Kasih 60% 40% 40% Bagi Saya Saya Ingin Memperkaya Orang Saya Ingin Memuliakan Orang Kalau Saya Bisa Memperkaya Orang Pastinya Allah Juga Memperkaya Saya Seperti Itu Logikanya Saya Tidak Mau Saya Bisa Misalnya Saya Bisa Kaya Bisa Cukup Tapi Karyawan Saya Tidak Bisa Mencukupi Untuk Anak Dan Istrinya Buat Apa Saya Tidak Berguna Lebih Baik Saya Tidak Mendapatkan Bagai Hasil Ataupun Mendapatkan Bagai Hasil Sedikit Saja Ibarat Ibarat Ibaratnya Satu Hari Dapat 200 Ribu Saya Dikasih 50 Ribu Pun Tidak Apa 25% Yang Penting Karyawan Saya Nyaman Bisa Menghidupi Anak Istri 75% Itu Ibaratnya Buat Anaknya Dan Istrinya Dan Saya Nanti Bisa Dikasih Rezeki Dengan Yang Lain Misalnya Kesehatan Kebahagiaan Kenyamanan Ketenangan Jiwa Ketenangan Hidup Seperti itu Kalau Yang Itu Prinsip Saya Banyak Teman-teman Di Kolom Komentar Saya Sering Baca Mas Turis Ini Bagaimana Cara Membagi Hasil Kekaryawan 50% 60% Atau 60% 40% Karyawan 40% 60% Bosnya Itu Salah Menurut Saya Kurang Bagus Kalau Mempunyai Karyawan Yang Awet Yang Tidak Ditinggal Tinggal Itu Kasih Yang Banyak Sudahlah Pokoknya Percaya Adalah Yakin Aja Rezeki Itu Allah Yang Atur Allah Yang Bagi Dan Allah Yang Takar Begitu Yang Penting Karyawan Bisa Nyaman Enak Ikut Kamu Kamu Juga Enakan Kamu Tidur Di rumah Sudah Dapat Setoran Satu hari Kamu Tidak Mangkas Yang Buka Karyawan Kamu Satu hari Dapat 200 Kamu Sudah Dapat 80 Ribu Misalnya 60 Persen 40 Persen Ya Kalau Kasan Satu hari Dapat 200 Saya 80 Mas Mas 120 Seperti Itu Saya Enak Satu hari Sudah Duduk Di rumah Edit Edit Video Bikin Video Upload Video Seperti Itu Dan Saya Sudah Dapat 80 Ribu Saya Tidak Ngapain Itulah Namanya Uang Menghasilkan Uang Jangan Kita Kerja Dapat Uang Capek Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Aset Sebuah Uang Menghasilkan Uang Seperti Itu Investasi Begitu Bro Harus Punya Karyawan Teman-teman Yang Sudah Mengikuti Saya Subscriber Dari 1000 Sampai 14 1000 Ini Kalau Kamu Masih Buka Diteras Belum Berani Keluar Untuk Buka Di Sewa Ruko Dan Mempunyai Karyawan Kamu Menularkan Ilmu Kamu Trik Kamu Sangat Parah Dan Saya Diikuti Magang Magang Ini Magang Di barber Tau Fat Tau Main Bone Tau Top Knot Tau Apalah Semuanya Dia Tau Saya Dan Tau Dan Disitu Customer Sukanya Dipangkah Cepat Bagus Rapi Bagus Bagus Tidak Apa Dan Anak Yang Magang Itu Mangkatnya Setengah Jam Satu Kepala Satu Setengah Jam Dia Dapat Tiga Kepala Sedangkan Kasan Satu Jam Sepuluh Kepala Satu Jam Setengah Itu Mendapat Lima Belas Kepala Lima Kepala Banding Tiga Kepala Dan Ini pun Hasilnya Belum Maksimal Bro Habis Training Atau Habis Kursus Satu Bulan Di Malang Bayar Dua Juta Setengah Maksimal Masih Dia Masih Keringetan Berotosan Masih Menimbulkan Ini Apa Namanya Anak Baru Kalau Itu Tidak Langsung Diasah Habis Habis Magang Kalau Tidak Ikut Saya Untuk Habis Kursus Kalau Tidak Ikut Magang Di Saya Pastinya Ilmunya Lupa Yang Dia Dapat Dari Malang Itu Makanya Untuk Melanyahkan Untuk Menghilangkan Grogi Rasa Ragu Ragu Itu Dia Ikut Saya Dan Alhasil Setiap hari Masih Dapat Tiga Dua Empat Dia Masih Gerugi Terus Ini Sudah Dua Minggu Saya Masih Gerugi Nah Itu Menghilangkan Gerugi Sangatlah Susah Bro Apalagi Kalau Buka Sendiri Makanya Saya Suruh Kenapa Pangkas Rambut Di Dari Tetangga Dulu Dari Anak Anak Dari Bapak Meroto Wah Pak D Semuanya Itu Dipangkas Dulu Tidak Bayar Tidak Tidak Tetangga Kamu Tawarin Untuk Kamu Pangkas Pun Kadang Juga Tidak Mau Masih Belum Percaya Kalau Kamu Bisa Lebih Baik Sedikit Demi Sedikit Buka Di Depan Rumah Kita Belajar Tapi Tidak Bayar Gitu Maksud Saya Dan Ini Sudah Saya Lakukan Dari Mulai 2013 Saya Seperti Itu Saya Juga Autodidak Tanpa Belajar Tanpa Teknik Nah Cara Pegang Klipper Anak Apa Anak Yang Magang Di Tempat Saya Cara Pegang Klipper Seperti Ini Seperti Ini Membuat Lama Namanya Kita Memangkas Seperti Ini Memang Benar Teknik Pegang Ini Cuman Kalau Saya Saya Pegangnya Seperti Ini 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 Salah Memang Salah Tapi Ini Bikin Cepat Kita Mangkas Karena Jempol Ini Pegang Tuas Dan Ini Selalu Hidup Mekan Hidup Mekan Setelah Sepatu Nomor Satu Setengah Lalu Saya Biasanya Sepatu Nomor Satu Ini Saya Pegang Pakai Tangan Setelah Nol Saya Pakai Satu Pakai Lagi Matiin Lagi Buka Lagi Kita Tuas Mundur Kita Nol Kita Pasang Lagi Kita Seperti Ini Ini Tuas Maju Dan Main Nya Sungkit Tempel Angkat Sorong Bukan Tempel Angkat Sorong Bukan Tempel Sorong Angkat Bukan Gini Agak Jengking Seperti Ini Jempol Disini Paling Enak Kalau Untuk Teknik Otodidak Kita Nyamannya Bagaimana Kalau Saya Nyamannya Seperti Ini Dibilang Salah Juga Nggak Apa Saya Karena Saya Nyamannya Seperti Ini Ini Buat Cepatnya Kita Membunuh Skakel Dan Tuasnya Bisa Maju Jempol Itu Tengah Bro Makanya Bisa Cepat Nah Kalau Teman Teman Biasanya Begini Ini Kejauhan Mau Membunuh Jadi Agak Gini Tangan Disini Bukan Jempol Yang Disini Kelamaan Mau Bunuh Juga Ewa Seperti Itu Boleh Bikin Seperti Ini Tapi Kalau Mungkin Kalau Menurut Saya Misalnya Bikin Tutorial Harus Pegang Seperti Ini Tapi Alhasil Kalau Tidak Kebiasaan Alhasil Jelek Bro Gak Apa Rezeki Allah Yang Atur Allah Yang Mendatangkan Yang Pertanyaan Kita Berusaha Dan Berdoa Meminta Kepada Yang Kuasa Meminta Kepada Orang Tua Agar Pakas Rambut Kita Selalu Ramai Mempunyai Karyawan Yang Tetap Tidak Gonta Ganti Ya Seperti Itu Bukan Tempat Belajar Kita Ya Kan Kalau Mangkel Kan Kalau Ikuti Karyawan Baru Satu Bulan Seminggu Terus Buka Sendiri Nah Seperti Itu Yo Bro Kali Ini Video Pembahasan Untuk Apa Tadi Yang Kita Bahas Yaitu Buka Pangkas Rambut Ya Gak Usah Nunggu Sekil Yang Kondang Dulu Oke Sehebat Rudihan Toko Pun Belum Buka Sendiri Masih Buka Ikut Orang Barangkali Kelihatannya Saya juga Gak Tau Gak Punya Nomernya Kelihatannya Ikut Orang Belum Mempunyai Sendiri Nah Kalau Kamu Penghasilan Satu Hari Tiga Kepala Empat Kepala Lima Kepala Tapi Kamu Udah Buka Sendiri Kamu Adalah Bos Ya Bro Kamu Udah Buka Sendiri Kamu Bos Ya Begitu Sekecil Apapun Usaha Kamu Kamu Itu Adalah Bos Sebesar Apapun Gaji Kamu Kamu Karyawan Kamu Bukan Bos Ya Begitu Ya Bro Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Sebaik Baiknya Manusia Adalah Bermanfaat Bagi Orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Didiku Ini Semoga Disimak Terima Kasih Yang sudah Subscribe Agro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Syukur Sedunia